Foto Bangodai dengan Yahya Sinwar Rahimahullah Ta'ala Dalam event apa itu Bangodai pada saat itu? Dari awal Hamas bangun sampai saat ini Rata-rata pemimpin Hamas itu menjadi syahid semua Dia masuk di binjara, dikasih hukuman sama Israel 450 tahun Intelijen Israel di binjara Dia bilang sama dia, satu hari nanti Saya akan duduk sama kamu, saya akan interogasi kamu satu hari nanti Padahal dia di binjara, ditahan oleh Israel Mereka takut sama dia dari matanya, sikapnya Dia bisa bahasa Israel juga Anak ini usianya 18 tahun Tapi dia tidak pikir mau bikin keluarga, mau nikah Mau seperti orang-orang biasa, tidak Apa yang dia pikirkan? Bagaimana caranya kita bisa memerdekakan Masjid Al-Aqsa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang di The Sungkars and Friends Bang Odai Langsung aja nih Bang Odai ya Kita kenalan teman-teman The Sungkars and Friends Kali ini podcast kita ini kedatangan Mas atau Bang manggilnya? Bang Bang ya Bang Odai Al-Aqsa Sebelah ini warga Palestina asli yang Pertama kali datang tahun 2019 ya Iya Bang ya Kemudian beliau ini seorang Hafiz 30 Juz dan juga seorang Munsyid Nasid-Nasidnya sudah ada nih di Youtube nih Kalau teman-teman mau lihat sudah bisa searching di sana Nah Bang Odai Alasan terbesar kami mengundang Bang Odai disini adalah Foto Bang Odai Dengan Yahya Sinwar Rahimahullah Ta'ala Nah itu Kami ingin bertanya itu Dalam event apa itu Bang Odai pada saat itu? Saya ada punya beberapa foto sama beliau Sering bertemu di acara disana Karena ya hampir setiap saat saya masih ada di Gaza Hampir setiap acara punya Hamas atau para mujahidin disana Acara milad atau acara kenangan syahid-syahid yang disana Itu rata-rata saya yang hadir untuk membaca Al-Quran atau insyaid disana Jadi foto Saya tidak tahu foto apa itu ada dua atau tiga foto Yang pakai warna hijau atau Ada yang foto berdua ya Yang selfie ya Iya selfie ya Iya itu di salah satu masjid waktu itu acara Kalau tidak salah acara kenangan Hamas di acara milad Bertemu Yahya Sinwar itu sulit enggak Bang Odai? Artinya ada protokolnya atau prosedurnya jenjian Pada saat itu memang ketemu langsung minta foto gitu? Iya tergantung kondisi Kalau masalah bertemu dengan seorang pemimpin di Palestina itu Rata-rata pemimpin Palestina atau pemimpin para mujahidin Mereka itu rendah hati dan dekat sama rakyat Dekat banget karena mereka tumbuh di sama rakyat juga Mereka memang hidup di Palestina Dan jarang ada yang keluar dari Palestina gitu Mereka ini kalau saat perang atau suasananya panas Mereka memang disembunyikan gitu Dijaga karena mereka seorang leader Yang bikin strategi Bikin rencana Melawan Israel gitu Harus dijaga gitu Karena ya namanya pemimpin gitu Tapi sebentar lagi mungkin Insya Allah akan kita cerita tentang Buwabil khusus Yahya Sinwar Bagaimana beliau seorang pemimpin Tapi dia memilih Memilih menjadi juga Seorang tentara yang berperang dengan Israel Jadi secara umum Kalau mau bertemu dengan pemimpin mujahidin disana Menurut saya Kalau Suasananya lagi Gencatan sinjata Atau damai saja Insya Allah bisa Cenderung lebih mudah ya Iya lebih mudah Karena memang Saya pernah dengar nih Bang Odai Ada Orang yang mau bertemu dengan Pemimpin mujahidin disana Di Palestina Itu memang Salah satu prosedur itu Mereka tidak diperkenankan melihat Jadi matanya ditutup Kemudian mereka dituntun Masuk kendaraan Kemudian jalan Kemudian di ruangan Baru dibuka Baru ketemu dengan Para pemimpin Apa memang seperti itu Prosedurnya Iya kadang-kadang ada Ada seperti itu Wabil khusus Kepada orang yang Lebih ke militer gitu Leader-leader militer Al-Qassam ya Al-Qassam Itu diberlakukan seperti itu Kayak Abu Ubaidah Ya itu diberlakukan Seperti itu Karena keamanan Sangat ketat Di sekitar mereka gitu Dijaga benar Di sana Apalagi dengan Sekelas Abu Ubaidah ya Bang Odai ya Mungkin akan lebih sulit lagi Iya Sampai sekarang Tapi mungkin banyak bertanya juga nih Bang Odai Tentang Abu Ubaidah Ini agak sedikit Belok sedikit sebentar ya Bang Odai ya Baik Abu Ubaidah ini memang Tokoh Ada orangnya Dengan nama asli Atau dia karakter Artinya Orangnya bisa siapa aja gitu Tapi dia memakai Kofieh Kemudian Itulah Abu Ubaidah Iya Abu Ubaidah itu Orang Juru bicara Hamas Juru bicara Al-Qassam Sorry Al-Qassam Militer Dan orangnya itu Ibarat di Palestina itu Hampir semua rakyat Palestina Maupun yang Maaf Suka dengan Hamas Atau tidak suka Dengan Politiknya Hamas Semua Suka sama Abu Ubaidah Karena Karena omongannya itu Benar Pasti Dia tidak pernah bohong Bahkan yang Yang mensaksikan itu Orang Zionis sendiri Jadi rakyat Israel ini Percaya kepada Abu Ubaidah Lebih Lebih Daripada Netanyahu Pemimpin mereka Ketika Misalkan Netanyahu Keluar Pagi Dia menceritakan Berikan berita Terus Malam Abu Ubaidah Ngomong berita Ini Tidak benar Mereka percaya sama Abu Ubaidah Karena pasti benar Dan itu terbukti Ratusan kali Terbukti bahwa Dia Abu Ubaidah benar Jadi Omongan Abu Ubaidah ini Pasti benar Informasi yang dia berikan Yang kedua Kenapa dia bisa Dicintai oleh rakyat Karena orangnya Selalu Melawan Zionis Dan selalu Yakin Kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Dan selalu semangat Menyemangatkan Tidak pernah melemahkan Atau Memberikan berita Yang sedih Tidak Makanya Semua itu Kalau Ada berita Abu Ubaidah akan bicara Jam lima Sorry Pasti semua rakyat itu Menunggu apa yang Mau Abu Ubaidah katakan Jadi Kembali ke pertanyaan Abu Ubaidah memang Seorang yang punya karakter Tapi Masya Allah juga Suaranya Suaranya Sikapnya itu Memang Melengkapi Dengan karakternya Dengan posisinya Sebagai Juru bicara Al-Qassam Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala Melindungi dia Karena Abu Ubaidah ini kan Di akhir tahun 2023 kemarin Jadi ikon sekali ya Di Indonesia Artinya Orang Indonesia itu langsung Membandingkan Abu Ubaidah Dengan Tokoh-tokoh K-pop nih Idola-idolanya Para perempuan Sekarang berubah katanya Setelah Abu Ubaidah muncul Punya fans banyak Standarnya Standar laki-laki itu Setelah Abu Ubaidah muncul itu Jadi berat Karena standar laki-laki itu Yang ideal Ya ini seperti Abu Ubaidah Betul Ada di medan perang Di medan jihad Kemudian Kata-katanya Karismanya kuat Apalagi Jauh dari Melamba ya Abu Ubaidah Itu ya Nah Karakter-karakter ini Memang ada di semua Pemimpin Hamas Termasuk Yahya Sinwar Atau gimana Bang Uday bisa ceritakan gak Tentang Karakter pemimpin-pemimpin Di Hamas ini Terutama di Al-Qasamnya ya Yang Bang Uday tahu Ya baik Seperti Abu Ubaidah Atau Yahya Sinwar itu Orang-orang yang Masing-masing punya Karakter sendiri-sendiri Sebenarnya Tetapi Secara umum itu sama Rata-rata Mereka punya Standar Ibaratnya Gaya Ismail Hani Yahya Sinwar Khalid Mishal Itu semua Orang-orang ini Mereka Tidak takut dari Mati Tidak takut dari Kematian sama sekali Karena Allah Subhanahu wa ta'ala Bahkan rata-rata Pemimpin Hamas itu Mereka Ada cerita Bahwa saat Yahya Sinwar Sudah menjadi Pemimpin Hamas itu Atau Sorry Ismail Hani ya Ismail Hani ya Menjadi pemimpin Hamas Di dalam Negeri dan di luar negeri Ada orang yang mengatakan Selamat Selamat akan menjadi Syahid gitu Pas dia baru menjadi Pemimpin Hamas gitu Di tahun 2017 Ada orang yang mengucapkan Abu'l Abid Ismail Hani ya Selamat Karena Karena pasti Itu jalan yang pasti Kalau Memilih menjadi Pemimpin Di posisi yang seperti ini Itu menjadi target Buat Israel Dan itu terjadi Beberapa kali sebelumnya Sama siapa Sheikh Ahmad Yasin Pemimpin Hamas Yang pertama Dan beliau yang Berdirikan Hamas Itu di bom Lewat Pesawat Abaci Di atas kursi roda Pas keluar dari Salat subuh Di bom Terus kemudian Khalifahnya Atau Mewakilinya itu Namanya Abdul Aziz Rantisi Pemimpin Hamas Yang kedua Beliau Juga dari Khan Yunis Saya berasal dari Khan Yunis Khan Yunis Gaza Selatan Beliau tetangga kita juga Oh gitu Kenal berarti Dengan keluarganya Saya masih kecil ya Waktu itu Tapi keluarganya Kenal Kenal banget Mereka dekat Dengan rumah Saya Dan dia Beberapa bulan Sekitar dua Atau tiga bulan Setelah Ahmad Yasin Di bom Dia bilang Saya Tidak takut Dari kematian Saya itu Kalau Allah Subhanahu wa ta'ala Mentakdirkan saya Mati Atau meninggal Saya memilih Saya di bom Lewat Abaci Dan benar Yang terjadi Israel Membunuh dia Lewat Abaci Kemudian ada Ismail Hania Juga Ismail Hania Kan dibunuh Sekitar empat bulan Yang lalu Di Iran Dan yang kemudian Yahya Senwar Dibunuh juga kemarin Beberapa hari yang lalu Artinya ketika mereka Menerima jabatan Sebagai pemimpin Yaitu mereka juga Sudah harus siap Menerima konsekuensinya Benar Konsekuensinya adalah Ya Mati syahid Wafat syahid Benar Dan itu harapan mereka Semuanya sebenarnya Mereka tidak takut Sama Kematian Karena Allah Subhanahu wa ta'ala Kalau sebagian orang Di sini Atau di negara lain Jadi pemimpin itu Mereka konsekuensinya Siap jadi orang kaya Benar Kalau disana Enggak begitu ya Kaya punya kuasaan Ini punya Dihormat Sama orang Tapi mereka itu Kebalikan Mereka Prinsipnya Dan karakternya Yang pertama Mereka tidak mencari Menjadi pemimpin Sebenarnya Kayak Hesenwar Dia menolak Di awal Dia mau dijadikan Pemimpin di penjara Di penjara kan punya komunitas Ntar kita cerita Gimana dia terpenjara Tapi dia menjadi kepala Namanya komunitas Orang yang terpenjara Di penjara Israel Orang-orang Palestina Itu ribuan orang disana Kepalanya siapa Di penjara Kan harus Israel Kalau nego sama Orang-orang yang di penjara Misalkan mereka melawan Atau apa Harus ada orang yang Memang komunikasi sama dia Itu Yahya Senwar Yang menjadi pemimpin mereka Nah Orang-orang Kembali ke pertanyaannya Seperti ini Semua sudah siap Menjadi syahid Dan mereka menolak Untuk Misalkan mau jadi pemimpin Mereka awalnya menolak Tapi dipaksa Sama orang-orang Yang terdekat Kamu yang lebih pantas Daripada kita Akhirnya menerima Menjadi seperti itu Jadi justru mereka Ditunjuk Tapi menolak Berlomba-lomba menolak Iya benar Untuk jadi pemimpin Tapi ketika mereka Jadi pemimpin Maka mereka harus siap Konsekuensinya ya Seperti itu ya Sangat benar ya Akan mungkin jauh dari Anak istrinya Kemudian juga Tidak bergelimang harta Pasti lebih susah Nah ini nih Bang Uda Yang kita juga Banyak Dengar ya Gitu ya Di luar Ya katanya pemimpin Hamas itu Tinggal di Qatar Kemudian hidup enak Di apartemen AC Sementara Rakyatnya Menderita itu Gimana Bang Uda ya Menjawabnya Saya perlu Detilkan hal ini Karena Mungkin ada banyak orang Yang memang bingung Karena Soalnya ini Berita dari Israel Yang Bertama itu Tapi terbukti Bahwa Itu semua bohong Dan berubah Ganda Buktinya itu ada Saat ini Sekarang Yahya Senwar itu Selama dia Di perang ini Berdana mentir Israel Dan juru bicara Tentara Jahat itu Tentara Zionis Selalu Dan itu ada videonya Kita bisa lihat Dan bisa kembali Nonton itu Selalu bilang Yahya Senwar itu Melipatkan rakyat Palestina Sedangkan dia Sekarang Lagi tempat Yang aman Yang nyaman Di terowongan Dia punya AC Punya buah Punya semuanya Segalanya Sedangkan rakyatnya Dibunuh gitu Itu Israel yang Mengatakan seperti itu Dia banyak uangnya Banyak tentara Dia juga Di sekitarnya Ada sandra-sandra Israel Supaya terlindungi dia Ternyata semua bohong Saat kita melihat Yahya Senwar bagaimana Dia melawan Israel Di medan perang Began senjata sendiri Membentrokan Di garis depan Di medan perang Dia tidak punya Sandra-sandra Israel Bahkan Dia lebih Memprioritaskan Sandra Israel Di tempat yang aman Daripada diri sendiri Padahal Dia pantas juga Dilindungikan Dia seorang leader Di Palestina Dan wajib Tapi dia tidak Ternyata Makanya Ini sebenarnya Peropaganda dari Israel Supaya bikin Bikin spasi ya Antara Pemimpin Palestina Dan Rakyat Rakyat Palestina Tapi tidak akan berhasil Karena Saya yakin Mereka ini bohong Dan Rata-rata Pemimpin Hamas Dari zaman Dulu Dari awal Hamas bangun Sampai saat ini Rata-rata Pemimpin Hamas Itu menjadi syahid semua Menjadi syahid Yang kedua Rata-rata Orang Pemimpin Hamas Wabil khusus Hamas Atau para mujahidin Itu Mereka ada Di dalam Palestina Bukan di luar Kalau Yang di luar itu Mereka Pasti Yang pertama Mereka orang mengunsi Dari zaman dulu Dari nakbah Di luar Palestina Atau yang memang Kerjanya Perlu dilaksanakan Di luar Seperti Ismail Hani Ismail Hani kan Seorang leader Hamas Di dalam Gaza Dan di luar Gaza Orangnya Kan butuh dia keluar Dari Palestina Bertemu dengan Presiden-Persiden Memimpin dunia Membela Palestina Di medan Politik Ibarat gitu Dia tidak harus Memang senjata Melawan Israel Kan ada anak-anak Hamas disana Nah itu yang dikatakan Dia di luar Palestina Kan dia di luar Palestina Mujahid juga Menyuarakan Palestina Dan berjuangkan Hak-hak Orang Palestina Dan dia juga Mati Dan dibunuh Di luar Palestina juga Bukan artinya Dia di tempat Aman Karena Israel Mencari mereka Semuanya Mau di Palestina Atau di luar Palestina Tetap dicari Tetap menjadi Target buat mereka Ada Ismail Hani Dan mewakilinya Sheikh Sheikh Al-Ambar Al-Aruri Sheikh Al-Aruri Itu Naib Atau Mewakili dari Ismail Hani Juga dibunuh Di Lebanon Dikasih bom Juga Jadi Sama Maksud saya Itu Semua sama Mau di Palestina Atau di luar Palestina Mereka Berjuang Untuk hak-hak Orang Palestina Tidak ada Yang namanya Mereka Hidup enak Atau tenang Pasti itu Mereka berpikir Setiap hari Dan hidupnya Susah juga Karena harus Di tempat Yang aman Tapi yang Seperti Bang Dari tadi Katakan Ternyata Benar Memang Israel Zionis Ini Mempublikasikan Video terakhirnya Yahya Sinwar Ini Jadi Senjata makan Tuhan Serba salah Karena itu Menunjukkan Bahwa Ternyata Menyesal Mereka Saya baca Mereka tidak Menyangka Bahwa Apa yang Mereka Sergap itu Ternyata Adalah Yahya Sinwar Jadi Saya baca Mereka Mengejar Tentak Mujahid ini Mereka Tidak tahu Itu Yahya Sinwar Tapi setelah Dibom Kemudian Dibuka Topengnya Baru Kelihatan Itu Yahya Sinwar Benar Itu Rincana Allah Subhanahu Sebenarnya Saya Yakin Kalau Yahya Sinwar Itu Di Foto Tidak Bocor Sebenarnya Fotonya Itu Yang Bertama Yang Tubuhnya Terluka Semuanya Itu Tentara Tentara Mereka Tidak tahu Itu Yahya Sinwar Atau Tidak Mereka Senang Senang Ini Kita Foto Ini Orang Mirip Dengan Yahya Sinwar Mereka Foto Kirim Ketemannya Padahal Ada Perintah Dari Tentaranya Sendiri Jangan Foto Foto Dan Tidak Boleh Share Kecuali Kepada Ini Tentaranya Tapi Mereka Senang Ada Yang Kirim Ke Istrinya Ketemannya Akhirnya Ternyata Benar Yahya Sinwar Dan Ini Rencana Allah Subhanahu Ta'ala Mereka Tidak Menjadi Menjadi Syahid Taruh Di Terowongan Atau Di Tempat Di Mana Aku Tidak Tau Dikasih Buah Dikasih Uang Dikasih Ruangan AC Ini Mereka Akan Fotuin Beropaganda Soalnya Itu Pernah Dilakukan Sama Banyak Orang Ini Yahya Sinwar Pemimpin Rakyat Gaza Yang Melipatkan Kalian Di Perang Ini Lagi Senang Senang Banyak Buah Didekatnya Banyak Ini Uang Mereka Gagal Tidak Bisa Buat Seperti Ini Ternyata Yahya Sinwar Itu Meninggal Di Dalam Mujahid Perang Dengan Israel Dan Itu Harapan Dia Dari Awal Karena Dia Saya Tahu Dan Saya Yakin Bahwa Dia Karena Jujur Sama Allah Dan Iman Benar Akidah Kuat Dan Dia Berdoa Selalu Dia Ada Satu Video Yang Dia Berharap Berharap Dibunuh Lewat F-16 Pesawat F-16 Saya Dengar Itu Tapi Ada Satu Kata Satu Kata Dia Tambahin Disitu Yang Sebenarnya Saya Itu Baru Kemarin Saat Saya Udah Lihat Videonya Berkali-kali Hampir Ratusan Kali Setiap Kali Saya Melihat Dapat Sesuatu Dari Dari Emosinya Dari Matanya Dari Bagaimana Dia Seorang Melawan Israel Dan Bunya Tujuan Dan Orangnya Itu Visinya Sangat Tinggi Dan Tujuannya Sangat Besar Bukan Orang Biasa Tapi Saya Menemukan Satu Kata Bahkan Orang Arab Mungkin Tidak Terlalu Apa Ya Tidak Tidak Fokus Di Kata Itu Dia Apa Yang Dia Bilang Di Video Itu Saya Berharap Tidak Mati Seperti Orang Biasa Corona Atau Covid Atau Stroke Atau Apa Gitu Saya Tidak Mau Saya Mau Mati Keadaan Syahid Di Roket F-16 Atau Ini Kata Yang Saya Fokus Atau Roket Roket Gitu Dia Bilang Karena Saat Itu Dia Mau Ucapkan Apa Gitu Tapi Allah Mungkin Kasih Bertunjuk Roket Roket Gitu Saya Fokus Di Kata Ini Kenapa Karena Dia Dibunuh Bukan Lewat F-16 Bukan Lewat F-16 Tetapi Dari Roket Tank Tank Kirim Roket Kirim Bom Dan Ya Allah Saya Flashback Ke Videonya Ternyata Benar Gitu Dia Tidak Memang Menjadi Syahid Itu Yang Pertama Syahid Jelas Dia Di Medan Perang Tapi Allah Subhanahu Wata'ala Kasih Dia Sesuai Dua Dia Dan Sesuai Keinginan Dia Dia Tambahin Kata Kata Atau Roket Roket Dan Benar Itu Dikata Ini Roket Roket Allah Kasih Apa Yang Dia Karena Dia Jujur Sama Allah Dan Terakhir Di Hidup Nya Mereka Kan Gak Bisa Bunuh Dia Lewat Senjata Gitu Karena Dia Melawan Masya Allah Sampai Akhir Akhirnya Mereka Menggunakan Tank Untuk Membom Rumah Yang Di Sana Dan Saat Itu Meninggal Di Sana Sesuai Doanya Saya Udah Nonton Dan Memang Takjub Dengarnya Bang Odai Maksudnya Memang Begitu Ternyata Mental Mental Mujahidin Itu Mungkin Mujahidin Ketika Meninggal Karena Sakit Karena Stroke Itu Kayaknya Sesuatu Hal Yang Aib Bagi Mereka Karena Mujahidin Bukan Harapan Mereka Artinya Kalau Meninggal Karena F-16 Karena Ditembak Itu Bagian Dari Perjuangannya Terlihat Perjuangannya Dia bilang Ini Hadiah Terbesar Yang Israel Bisa Berikan Kepada Saya Membunuh Saya Betul Karena Dia pasti Tahu Insya Allah Kalau Menjadi Syahid Masuk Surga Dan Itu Harapan Kita Di Dunia Masuk Surga Bang Odae Saya Mau Kembali Lagi Bang Odae Ada Foto Barang Yahyasin War Rahim Allah Saya Pengen Banget Menggali Bagaimana Beliau Ini Mungkin Dari Mudanya Bagaimana Mungkin Bang Odae Bisa Cerita Sampai Dia Bisa Di Penjara Kemudian Bisa Bagian Menjadi Bagian Dari Pendiri Hamas Itu Bisa Diceritakan Bang Odae Baik Jadi Alhamdulillah Saya Itu Bangga Karena Memang Dari Dari Kota Hanyunis Hanyunis Gaza Selatan Dan Di Satu area Itu Camp Namanya Camp Hanyunis Camp Hanyunis Ini Orang Orang Yang tinggal Di sana Itu Orang Mengunci Dari Nakbah Zaman Nakbah Tahun 1948 Mereka Dikeluarkan Diusir Dari Palestina Yang Dijajah Saat ini Yang Namanya Israel Mereka Keluar Ke Gaza Ada Yang Mengunci Di Dalam Palestina Ada Yang Mengunci Di Luar Palestina Saya Dan Nenek Saya Semua Kakek Saya Semua Mengunci Dari Israel Atau Palestina Yang Dijajah Itu Ke Gaza Begitu Juga Yahya Senuar Dari Palestina Yang Dijajah Maksudnya Ayah Ayah Keluar Ke Gaza Di Gaza Ini Ada Beberapa Wilayah Di sana Ada Lima Kota Ada Di Gaza Tengah Khan Yunis Dan Rafah Khan Yunis Dan Rafah Itu Disebut Gaza Selatan Para Pengunci Orang Palestina Waktu Itu Mereka Bikin Camp Camp Kan Tidak Punya Rumah Mereka Meninggalkan Hartanya Uangnya Rumahnya Semua Datang Sebagai Orang Mengunci Ke Khan Yunis Atau Di Beberapa Camp Di Gaza Termasuk Yahya Senuar Dan Kakek Saya Dan Ayah Jadi Disebut Kita Saat Ini Lajik Lajik Artinya Orang Mengunci Sampai Sekarang Statusnya Itu Lajik Masih Ada Camp Masih Ada Tapi Maksudnya Sekarang Sudah Terjadi Rumah Rumah Yang Dulu Tenda Tenda Sekarang Tapi Sekarang Kembali Tenda Tenda Dihancurkan Setelah Perang Ini Yahya Senuar Ini Orang Lahir Memang Di Camp Hidup Di Camp Hidup Yang Sangat Susah Sebenarnya Disana Banyak Orang Fakir Miskin Dan Susah Sulit Tapi Orangnya Cerdas Cerdas Semua Dan Mereka Allah Kasih Otak Yang Cernih Yang Bagus Tapi Hidupnya Sangat Susah Yahya Senuar Tumbuh Di Keluarga Saya Baca Statusnya Dia Tumbuh Di Keluarga Yang Kondisinya Tidak Terlalu Baik Kondisi Keuangannya Tapi Dia Belajar Di Universitas Islamic University Gaza Nah Dan Saya Juga Lolos Dari Sana Islamic University Gaza Ya Sama Terus Dia Di Umur 17 Atau 16 Tahun Itu Dia Melibihi Orang Yang Udah Berusia 30 40 Tahun Dia Suka Membaca Suka Menhafal Al-Quran Karim Suka Tumbuh Di Masjid Terus Dia Orangnya Punya Pikiran Lain Ada Temannya Yang Cerita Bahwa Saat Kita Bertemu Di Universitas Anak Ini Usianya 18 Tahun Tapi Dia Tidak Pikir Mau Bikin Keluarga Mau Nikah Seperti Orang Biasa Tidak Apa Yang Dia Pikirkan Dia Bagaimana Caranya Kita Mengkembalikan Palestina Bagaimana Dia Cerita Sama Teman Temannya Bagaimana Caranya Kita Bisa Memerdekakan Masjid Al-Aqsa Bagaimana Caranya Ini Israel Kita Harus Melawan Dia Pikirannya Seperti Itu Bagaimana Caranya Palestina Bisa Kembali Seperti Awal Punya Orang Palestina Sendiri Itu Pikiran Dia Masih 18 Tahun Terus Lucunya Temannya Ceritakan Dia Jurusan Luka Arab Bahasa Arab Adab Dan Syair Itu Tidak Mudah Itu Sedikit Susah Buat Kita Orang Arab Sedikit Susah Karena Ada Arab Ada Banyak Hal-hal Naho Wassarf Banyak Hal Malaga Tapi Yahya Senwar Berpesan Sama Temannya Di kuliah Kamu Ada Yang Hadir Nanti Kamu Yang Jelasin Kepada Saya Saya Cepat Mengerti Kok Saya Nggak Perlu Membuangkan Banyak Waktu Mendengarkan Guru Saya Lebih Baik Kerja Sesuatu Yang Lebih Penting Daripada Ini Dan Benar Dia Menulis Menulis Beberapa Buku Di Penjara Selama 25 Tahun Dan Masya Allah Lugatnya Cerdas Dan Dia Sangat Mengerti Bahasa Arab Jadi Dia Itu Memanfaatkan Waktu Belajar Untuk Berjuang Bikin Komunitas Palestina Komunitas Para Mujahidin Gitu Tapi Dia Nggak Mendengarkan Tapi Dia Sudah Ngerti Apa Yang Guru Akan Bicara Temannya Tadi Menceritakan Pelajarannya Itu Temannya Jadi Memang Seorang Hesenwar Beliau Tumbuh Di Dalam Kondisi Susah Dan Saat Itu Terjadi Perang Beliau Usia 67 Tahun Perang 76 Atau 67 Ini Dan Kan Kalah Negara Arab Waktu Itu Dia Maksudnya Tumbuh Di Dalam Perang Dan Melihat Bagaimana Israel Mengkuasai Seluruh Negara Arab Saat Itu Dan Menang Dia Berfikir Dan Caranya Bagaimana Kita Bisa Menang Atas Israel Dan Itu Yang Terjadi Saat Dia Besar Nah Kita Lanjut Cerita Setelah Universitas Dia Bertemu Dengan Beberapa Pemimpin Palestina Waktu Itu Termasuk Ahmad Yassin Sheikh Ahmad Yassin Dia Masih Usia 20 Tahun Ahmad Yassin Sheikh Ahmad Yassin Allah Yerham Sangat Suka Sama Dia Sama Yassin 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 Menyuruhkan Dia Untuk Bikin Namanya Majd Majd Ini Seperti Intelijen Punya Hamas Yang Mereka Pantau Mata Mata Israel Di Gaza Waktu Itu Dan Karena Dia Tegas Yassin Yassin Dan Allah Kasih Kecerdasan Kepada Dia Sheikh Ahmad Yassin Pemimpin Hamas Perintahkan Yassin Yassin Bikin Majd Itu Namanya Intelijen Dan mulai Saat itu Mulai Kerja Pantau Pantau Orang Ini Dan Dia Masuk Di Benjara Kenapa Apa Alasannya Alasannya Dia Membunuh Yassin Membunuh Seorang Palestina Yang Bekerja Sama Israel Mata Mata Israel Ya Itu Yang Alasannya Makanya Dia Bisa Keluar Di 2011 Kalau Dia Membunuh Rakyat Israel Dia Tidak Akan Keluar Karena Waktu Itu Syarat Israel Orang Yang Ditukar Itu Sama Hamas Di 2011 Itu Orang Yang Tidak Yang Boleh Keluar Maksudnya Yang Boleh Ditukar Sama Satu Orang Jil'a Salid Itu Orang Yang Tidak Membunuh Rakyat Israel Salah Satu Persyaratannya Itu Ya Waktu Itu Dan Yahya Senwar Keluar Di 2011 Karena Ada Orang Israel Yang Ditangkap Itu Karena Membelot Kemudian Dibunuh oleh Yahya Senwar Itu Alasannya Dia Masuk Di Binjara Dikasih Hukuman Sama Israel 450 Tahun 450 Tahun 450 Tahun Dan Itu Ringan Di Sana Biasanya Ada Ribuan Ribuan Tahun Mereka Ya Benar Benar Apa Mungkin Mungkin Ada Orang Yang Bertanya Gimana 400 Tahun Kan Gak Mungkin Di Zaman Ini 60 70 Tahun Sudah Meninggal Ada Yang Meninggal Di Benjara Dan Disimpan Tubuhnya Di Kulkas Di Sana Sampai Ada Buluhan Tahun Di Sana Jadi Memang Itu Jahat Israel Sebenarnya Di Luar Malar Ya Tapi Yahya Senwar Itu Masuk Di Benjara Kita Lanjutin Ya Masuk Di Benjara Di Tahun 87 87 Ditangkap Sama Israel Terus Kemudian Tentara Atau Intelijen Israel Itu Kan Periksa Dia Dan Mau Ngambil Informasi Dari Dia Susah Didapat Informasi Ada Satu Cerita Ada Tisu Dan Orang Yang Interogasi Dia Orang Tentara Israel Sama Yahya Senwar Dipukul Dipukul Supaya Menakui Tapi Dia Tidak Akui Apa-apa Terus Dia Punya Tisu Itu Dia Anu Ngambil Keringatnya Tentara Israel Yahya Senwar Bilang Ayo Bilang Ayo Akui Kamu Akan Habisin Tisu Dia Bilang Kamu Akan Habisin Tisu Dan Nggak Akan Dapat Apa-apa Dari Saya Masya Allah Dan Ada Cerita Lain Juga Bahwa Di Interogasi Juga Lagi Sama Intelijen Israel Di Pinjara Dia Bilang Sama Dia Satu Hari Nanti Saya Akan Duduk Sama Kamu Saya Akan Interogasi Kamu Satu Hari Nanti Padahal Dia Dipinjara Ditahan Oleh Israel Tapi Dia Punya Keyakinan Dan Punya Gimana Gak Merinding Itu Tentara Sionis Dan Dia Mereka Takut Sama Dia Dari Matanya Sikapnya Bahasa Dia Bisa Bahasa Israel Juga Bahasa Ibrani Dia Belajar Dipunjara Bahasanya Dia bilang Satu hari Nanti Kamu Yang Akan Duduk Di Posisi Saya Saya Akan Duduk Di Posisi Kamu Bisa Bahasa Ibrani Enggak Kalau Bisa Mencotohkan Seperti Apa Belum Bikin Takut Bikin Takut Mereka Iya Memang Terus Gimana Tapi Menurut Saya Israel Tidak Ngerti Bahasa Apa Apa Kecuali Bahasa Senjata Bahasa Perang Bahasa Kekuatan Itu Abdul Aziz Rantis Yang Mengatakan Kita Bicara Dengan Israel Dengan Kekuatan Bukan Dengan Bahasa Karena Mereka Tidak Ngerti Apa Apa Jadi Yahya Senwar Memang Saat Dia Masuk Di Binjara Pertama Tahun Dia Cerita Sama Teman Temannya Sudah Mulai Merencanakan Gimana Kita Bisa Keluar Dari Binjara Ayo Itu Di Hari Pertama Dia Masuk Binjara Langsung Merencanakan Gimana Caranya Kita Bisa Keluar Dari Binjara Dan Dia Merencanakan Ke Hari Yang Setelah Mereka Keluar Dari Binjara Tapi Kadar Allah Dia Terbenjara 24 Tahun 24 Tahun Ya Di Dalam 24 Tahun Dia Melakukan Banyak Hal 24 Tahun Itu Bukan Kecil Sedangkan Suasana Di Luar Atau Kondisi Gaza Itu Sangat Berubah Tapi Dia Tetap Ada Komunikasi Dengan Lider Lider Hamas Mereka Punya Cara Cara Di Dalam Terus Dia Belajar Bahasa Ibrani Bahasa Israel Di Binjara Yang Kedua Dia Menulis Banyak Buku Sekitar Tujuh Buku Kalau Tidak Salah Terus Dia Membaca Kenapa Israel Itu Sangat Takut Sama Yahya Senuar Karena Dia Membaca Semua Buku Punya Pemimpin Israel Presidennya Dan Perdana Menteri Israel Mereka Kan Punya Kenangan Kenangan Buku Bukunya Dia Membaca Dan Dia Membaca Apa Yang Israel Pikirkan Bagaimana Mereka Cara Kerjanya Otaknya Bagaimana Dia Belajari Semua Di Dalam 24 Tahun Tapi Subhanallah Tidak Ada Yang Tahu Bahwa Dia Lagi Merencanakan Sesuatu Kalau Dia Akan Keluar Dia Belajari Bagaimana Politiknya Israel Apa Titik Lemahnya Pecah Bagaimana Cara Kita Mempecahin Israel Dia Belajar Selama 24 Tahun Sampai Ada Yang Cerita Temannya Di Binjara Setelah Mereka Keluar Bilang Kita Lagi Tidur Di Malam Terus Tiba Abu Ibrahim disebut Abu Ibrahim Bangun Dia Lagi Cari Kertas Lagi Catat Abu Ibrahim Lagi Ngapain Ada Idea Saya Harus Catat Sekarang Supaya Tidak Lupa Dia Suka Baca Suka Menulis Dan Selama 24 Tahun Itu Merencanakan Bagaimana Kita Bisa Memerdekakan Palestina Itu Tujuannya Terus Dia Sangat Terendah Hati Di Penjara Dia Selalu Bikin Makanan Untuk Teman Temannya Bikin Teh Bikin Dia Orang Yang Harus Dihormat Yang Harus Dilayani Kepala Komunitas Kepala Komunitas Dipinjara Tapi Dia Kata Teman Temannya Dia Sangat Rendah Hati Sangat Mendengarkan Keluhan Kita Dia Memprioritaskan Kita Daripada Dia Bikin Makanan Sangat Tawaduk Sampai Katanya Bersihkan Dapur Bersihkan Toilet Dia Juga Padahal Dia Orang Yang Inilah Sifat Orang Orang Yang Pemimpin Beneran Dan Tawaduk Rendah Hati Allah Subhanahu Wa Ta'ala Berfirman Dalam Al-Quran Kerim Aizzatan 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 Al-Mu'minin Aizzatan Al-Kafirin Atau Aizzatan Al-Kafirin Mereka Punya Apa ya Punya Rasa Sangat Keras Sama Orang Kafir Tapi Rendah Hati Sama Orang Muslim Tawaduk Memberikan Kelembutan Kehalusan Kepada Saudaranya Muslim Tapi Dia Sangat Keras Sama Israel Dan Itu Orang Yang Saya Tangkep Dari Cerita Bang Udah Ini Ketika Divonis 24 Tahun Tapi Optimismenya Tidak Padam Tetap Optimis Bahwa Dia Akan Keluar Hidup Dan Bisa Merencanakan Sesuatu Mungkin Kalau Orang Sudah Divonis 24 Tahun Di Usia Berapa Waktu Masuk Penjara Tahun 87 24 Tahun 24 tahun Berarti kan Kalau 24 tahun Berikutnya Berarti Dia keluar Umurnya 48 Sekian Mungkin Berfikir Sekitar 50 tahun Saya keluar Umur Segitu Udah Jadi Warga Biasa Tinggal Tinggal Hidup Tenang Menikmati Masa Tua Ini Tidak Langsung Kata Teman Temannya Itu Hasenlar Keluar Dari Penjara Disuruh Nikah Sama Ibunya Ayahnya Dia Tidak Mau Tapi Dipaksain Dia Langsung Mau Di Medan Perang Mau Kerja Dan Ada Video Dia Lagi Pakai Jas Dia Malu Tidak Pernah Pakai Jas Orangnya Dia Bilang Saya Maaf Maaf Itu Tidak Enak Saya Maaf Saya Tidak Pernah Pakai Jas Dipaksain Pakai Jas Saya Orangnya Tidak Suka Pakai Bakaian Biasa Seperti Saya Tidak Bisa Keluar Dari Karakter Aslinya Subhanallah Tapi Dipaksain Karena Dia Menjadikan Kepala Politik Sama Sedih Gaza Dan Sering Dia Buka Jasnya Dia Tidak Suka Pake Jas Jalan Jalan Itu Tidak Pake Jas Terlihat Itu Tadi Optimisme Yang Bisa Kita Ambil Pelajaran Yang Walaupun Sudah Difonis 24 Tahun Penjara Dia Tidak Berpikir Keluar Penjara Saya Jadi Jinak Saya Jadi Warga Biasa Biasa Tidak Tidak Melawan Tapi Ini Tidak Bahkan Sudah Merencanakan Di Hari Pertama Beliau Ini Nikahnya Kapan Bang Ketika Dalam Menjaraka Atau Ketika Di luar Oh Ketika Sudah Bebas Ya Sudah Bebas Berarti Di umur 48an Hampir 50 50 Tahun Dia Menikah Jadi umur 18 Beliau Belum Kepikiran Belum Sama Sekali Kata Teman Temannya Itu Dia Selalu Selalu Pikirannya Bukan Dunia Katanya Sama Sekali Bahkan Dunia Datang Ketangan Dia Dia Menjadi Kepala Pemimpin Dan Kepala Hamas Kepala Rakyat Palestina Ditawarin Sama Israel Sama Amerika Di Dalam Perang Ini Kan Mau Dikasih Uang Dibebaskan Dikasih Kesimpatan Untuk bisa Keluar Dari Gaza Membawa Keluarganya Ambil Duit Semuanya Itu Ada Tawaran Dia Tidak Mau Dia Memilih Bertahan Di Tanah Palestina Menjadi Syahid Umur 18 Beliau Belum Kepikiran Nikah Kalau Teman Teman Disini Gafar Fadil Sama Zodini Umur 17 Mungkin Sudah Kepikiran Punya Anak Tiga Kali Iya Tiga Beda Jadi Setelah Keluar Dari Penjara Gimana Ceritanya Bang Langsung Dinikahkan Kemudian Mendapat Jabatan Apa Posisi Apa Dia Kan Saya Sudah Cerita Bahwa Dia Menjadikan Kepala Komunitas Di Pinjara Dia Orang Yang Menentukan Siapa Mau Keluar Dari Pinjara Atau Deal Yang Kita Perlu Flashback Ke Belakang Sedikit 2011 Belum 2011 2006 Hamas Tangkap Orang Israel Untuk Tukar Sandra Israel Ini Rame Beritanya Gilad Shalit Karena Menjadi Alat Tukar Yang Sangat Satu Dibandingkan Seribu Jadi Yahya Senwar Itu Sebenarnya Punya Adik Namanya Muhammad Senwar Tentara Kepala Tentara Hamas Di Gaza Selatan Orangnya Sangat Tegas Juga Kenapa Saya Sebut Ini Sebentar Lagi Ada Cerita Yang Seru Jadi 2006 Hamas Tangkap Jil'a Shalit Disembunikan Terus Ada Nego Antara Israel Dan Hamas Yang Tahu Sandra Palestina Itu Nihya Senwar Kepala Komunitasnya Di Pinjar Nama Nama Siapa Yang Harus Keluar Duluan Semua Di Tangan Nihya Senwar Dia Menentukan Nanti Tukar Tawan Ini Siapa Yang Dari Palestina Karena Ada Komunikasi Antara Hamas Di Luar Sama Hamas Yang Dipinjar Lewat Siapa Nihya Senwar Yang Kepalanya Dia Langsung Pilih Yang Berkompeten Punya Keahlian Ini Keluar Duluan Benar Dan Dia Menolak Hamas Sudah Setuju Sebenarnya Untuk Maksudnya Mau Harga Satu Dibandingkan 500 Awalnya Dia Bilang Tidak Padahal Namanya Itu Nama Pertama Sama 500 Orang Untuk Keluar Dia Bilang Tidak Ini Sedikit Sekali Tidak Mau 500 Mau Seribu Sampai Israel Merayu Dia Di Pinjara Apa Dia Tidak Tidak Mau Berhentikan Negosiasi Tidak Mau Jadi Dia Lebih Baik Berhenti Nego Kalau Di Atas 500 Lebih Baik Saya Tetap Pinjara Sama Teman Juru Tidak Tidak Enggak, harus ada beberapa orang dari Al-Quds atau kota Jeruzalem. Dan Israel enggak mau waktu itu, dia bilang juga udah, enggak usah, enggak mau. Dia berhentikan. Karena dia punya karakter kuat. Hamas yang di luar juga ikut kata dia. Ada yang cerita lucu ini, kenapa saya sebut Muhammad As-Sinwar. Dia berpesan sama saudaranya, yaudah Muhammad, keep aja, jela'a calid. Enggak usah dikeluarin, gitu, cerita lucu ini. Udah enggak mau tukar-tukar, simpan aja, nanti pasti mau Israel, gitu. Masya Allah. Ya, perintah ke anaknya, ke adiknya, gitu. Saya baru dengar sekarang nih Bang Oday, karena kalau dulu dengar kisah yang jela'a calid itu ditukar dengan seribu tawanan, itu memang saya dengar. Tapi ternyata dibalik itu, ternyata peran Yahya As-Sinwar ini sangat besar pada saat itu, ya. Beliau termasuk yang memilihkan tawanan-tawanan mana yang dikeluarkan dulu. Yang masuk dalam daftar seribu tawanan itu, ya. Iya, benar. Bang Oday, tahu enggak kenapa sih waktu itu gela'a calid ini begitu berharga banget? Sampai mereka mau seribu, ditukar satu, ditukar seribu itu. Kenapa Bang Oday? Karena Israel itu saat 2011 atau 2006, 2006 sampai 2011, nego kan terjadi sekitar lima tahun antara Hamas dan Israel. Iya, lama. Mereka di waktu itu di posisi mereka sangat menhargai rakyatnya, sangat peduli rakyat Israel sendiri. Dan itu kegagalan besar buat mereka. Oh, iya, iya. Oke. Maaf. Ini kegagalan besar buat tentara Israel, gitu. Kok bisa beberapa para mujahidin di Gaza, mereka ini bisa tangkap tentara Israel. Sedangkan tentaranya disebut paling canggih, paling besar, paling ini. Akhirnya banyak demo juga dari rakyat Israel untuk harus bikin deal sama Hamas, untuk kembalikan gela'a calid ini. Tapi ini berubah, sudah sikap Israel saat ini berubah, karena ada sekarang seratus sandra Israel di Gaza, tapi dia enggak peduli sama mereka, gitu. Karena Netanyahu ada kepentingan pribadi, Perdana Menteri Netanyahu. Tetapi waktu itu, mereka pencitraannya dan ada demo dari rakyat Israel sendiri, demo untuk bikin deal-deal sama Hamas, gitu. Dan akhirnya seribu dengan bandingkan satu, di La'a calid keluar. Di 2011, 18 Oktober. Itu momen-momen kemenangan sih, Bang Oday waktu itu saya melihat, kok bisa ya satu ditukar seribu itu. Karena ternyata itu memang tamparan keras untuk tentara Zionis juga ya. Tapi sekarang kondisinya berbeda ya, Bang Oday. Mereka justru kayak lebih cuek ya dengan tentaranya mereka sendiri yang jadi tawanan itu. Benar, karena yang pertama itu Netanyahu. Netanyahu, Perdana Menteri Israel kan, dia sebenarnya mempunyai masalah dengan korupsi di Israel. Tapi dia menjadi Perdana Menteri, bagaimana caranya dia bertahan lama, karena kalau masih Perdana Menteri dia, masih di politik, dia nggak akan masuk penjara, gitu. Tapi kalau udah selesai perangnya, pasti itu ditangkap masuk di penjara, gitu. Makanya di molor-molor waktunya, dicuakin kasus sandra-sandranya itu, karena yang pertama Netanyahu, yang kedua, memang ya sekarang saya bilang ada tujuan dari seluruh dunia, bahkan Amerika, Eropa, untuk menhapuskan Hamas, gitu. Menhapuskan para mujahidin. Bahkan bukan Hamas atau para mujahidin saja, tetapi menhapuskan rakyat Palestina, gitu. Walaupun mereka itu tidak sebut negara-negara Amerika dan lainnya, gitu. Tapi Israel sudah sebut itu, ya. Dan yang support Israel itu mereka, gitu. Berarti mereka setuju dengan Israel melakukan genosida terhadap Palestina, gitu. Itu yang terjadi saat ini. Bang Uday, kembali lagi ke Yahya Sinwar, rahimahullah nih. Ada kisah yang bisa diceritakan lagi nggak? Bang Uday, terkait Yahya Sinwar ini ketika di atas, setelah keluar dari penjara, kemudian setelah mendapatkan posisi baru di Hamas, gitu. Ada yang? Iya, sebenarnya banyak cerita. Saya itu bertemu dengan beliau beberapa kali di sana, di Gaza, di Khan Yunis, ya. Orangnya itu sangat rendah hati, sangat tawadu. Dan ada cerita sedikit ya, foto selfie ini sebenarnya, itu susah untuk orang mau minta sama pemimpin Hamas, gitu. Ada orang yang melindungi dia, bodyguardnya, gitu. Saya itu sudah siap handphone di satu acara, gitu. Di sana. Setelah saya membaca Al-Quran, beliau mendengarkan saya, gitu. Dan sudah kenal, gitu. Terus saya mendekat sama dia, Ya, tapi banyak bodyguard di sekitarnya, gitu. Saya itu siap handphone-nya buka cam, mau ambil selfie sama dia, gitu. Tapi bodyguardnya marahin saya, gitu. Jangan, Nodai, jangan, nggak boleh, ini, ini. Tapi saya tetap, ini nggak mau. Oh, gitu. Abu Ibrahim, saya panggil. Abu Ibrahim, Abu Ibrahim. Dari berapa jaraknya, berapa meter. Saya mau foto selfie. Sini, sini, katanya. Oh, Masya Allah. Buka semua. Masuk. Masya Allah. Foto selfie, membuka untuk saya. Dan ini, karena, jadi orangnya sangat rendah hati, sangat tawaduk, dan dia ditakuti oleh Israel sebenarnya. Iya, iya. Dan Israel itu selama ini merencanakan sesuatu, gitu. Sebenarnya ketemu sama dia itu tiba-tiba kebetulan. Bukan, memang dia lagi cari Hesenwar selama satu tahun. Dengan berbagai macam cara, ya. Intelijen, teknologi, semua drone-drone di... Ya, semuanya. Tapi, tidak berhasil menemukan dia, gitu. Atas kecerdasan Israel, tidak. Bukan. Tapi, dia memang secara kebetulan, pentrokan sama. Sampai dia sudah meninggalkan, belum yakin, kalau ini Yahya Senwar atau tidak, kan. Iya, iya. Karena, saya yakin itu karena beliau orang jujur, gitu. Jujur, dan yakin kepada Allah subhanahu wa ta'ala sungguh-sungguh. Akhirnya, hidupnya, masya Allah hebat. Dan, kematiannya juga, masya Allah sesuai apa yang diharapkan. Bahkan di luar itu, dia kan saat ada shot, satu shot dari drone, dia duduk, bagaimana tangannya, dia terluka, dia diikat pakai ini tali, ya. Terus, sampai nafas terakhir. Dia kan lagi sudah mau meninggalkan dunia. Nah, ada satu cerita yang saya harus ceritakan, bahwa Allah subhanahu wa ta'ala kasih dia bertunjuk untuk tutup pakai kufi, ya. Tutup wajahnya, gitu. Tutup wajahnya. Sebenarnya, saya enggak tahu, mungkin ada, kalau orang biasa bisa berpikir seperti itu, enggak, gitu. Kalau kondisinya mau mati saat ini, kita mau meninggal, tapi masih memikir untuk tutup wajahnya. Kenapa, gitu. Karena, na'udzubillah, kalau dia tidak tutup wajahnya, dikenal sama drone, itu yang fotoin dia, mereka, saya yakin, enggak akan bunuh dia. Iya, benar juga, ya. Akan tangkap, merendahkan dia, apa-apa, gitu. Tapi dia tahu, kalau masih tidak ketahuan, seperti orang biasa, akan dibunuh, gitu. Dia akan, dia tutup, akhirnya dibunuh, gitu. Iya, iya, iya. Supaya tidak ditangkap lagi, gitu. Dia mau menjadi syahid. Ini momennya, gitu. Dia enggak mau masih hidup lagi, gitu. Terus, masih duduk di sofanya, itu. Masih melawan pakai kayu ini. Tongkat, ya. Dia lempar ke drone-nya, gitu. Ini, saya itu menangis, ya. Sedih banget ketika melihat rekaman ini. Saya ulang-ulang, insyaAllah banyak izahnya, banyak marwahnya tinggi sekali. Dan orang mau mati, mau meninggal, masih melawan. Dan ini pesan buat kita, orang-orang yang biasa, ini. Kita harus tidak punya alasan, gitu. Untuk sukses, untuk mencapai tujuan. Banyak hal. Bahkan, maaf, orang barat-barat sekarang, mereka sangat suka sama caranya, ya. Senwar. Menjadi contoh buat mereka. Ini orang melawan Israel, pemimpin Hamas, pemimpin para mujahidin, yang punya tentara dari ribuan. Dia melawan Israel pakai kayu, gitu. Sampai nafas terakhirnya. Ini harus menjadi ibrah buat kita. Bahwa, kita bisa, insyaAllah, melawan Israel. Dan pesan ini kepada rakyat Palestina untuk melanjutkan berjuangan sampai merdeka Palestina. Ya. Masya Allah, ya. Itu poin yang tadi Bang Oda sampaikan, itu benar, ya. Artinya ketika dia tidak menggunakan kufiehnya, itu ada kemungkinan hanya akan ditangkap. Ya. Artinya kalau pada saat itu, Yahya Sinwar berpikirnya masih mau hidup, pengen cari selamat, ya mungkin dia akan buka kufiehnya. Ya, bukan buka saja. Tapi dia bisa lari di bawah meja, di mana dia sembunyi, kan. Tapi dia enggak. Dia duduk di sofa di tengah rumah, yang mana dia tahu pasti akan dicari, akan dikejar sampai akhir. Dia duduk melawan, gitu. Tutup ini melawan sampai akhir, gitu. Padahal dia bisa lari ke tempat untuk selamat, gitu. Tapi enggak, gitu. Memilih menjadi syahid. Ya, sampai beberapa warga Jepang di netizen Jepang juga menggambarkan karikatur Yahya Sinwar ini dengan samurai, ya. Dengan sosok samurai, gitu. Ini Masya Allah ya, penghargaan dari warga Jepang juga sangat kita apresiasi banget, ya. Dengan Yahya Sinwar ini. Kemudian nih, setelah Yahya Sinwar wafat, ya. Mulai nih, ada propaganda lagi nih, Bang Nodai. Iya. Yaitu, muncul video CCTV, CCTV. istrinya Yahya Sinwar ini melewati tunnel, terowongan, itu katanya menggunakan tas bermerek mahal yang harganya katanya sekitar berapa? 500 jutaan, ya. Iya. Gimana itu? Bang Nodai. Saya sih melihat ya, video debunkingnya, video bantahannya saya ada, gitu. Saya lihat. Cuma apakah mereka sebodoh itukah, gitu, memfitnah dengan cara seperti itu? Mereka kan Israel ini gak bisa dapat dipercaya beritanya sebenarnya. Apapun video, apa-apa, gak bisa di, kecuali kita cek dulu ini benar enggak, gitu. Nah, video ini, sebenarnya sebelum perang, ini ada tanggalnya, gitu. Sebelum perang. Yang kedua kan istrinya dan dia, Yaisenwar gak pernah keluar dari Gaza dan di Gaza itu gak ada merek-merek juga. Kita gak ada di sana merek-merek tas apa yang itu gak ada di sana. Itu makanan aja susah dapat, apalagi mau beli tas yang bermerek atau branded. Itu gak ada. Dan istrinya, Yaisenwar gak pernah keluar dari Gaza juga. Jadi dari mana mau dapat. Yang kedua, setahu kita, setahu kita rakyat Palestina, kita tahu Yaisenwar itu orangnya sama sekali. Dia tidak mencintai dunia. Bahkan ada temannya yang cerita, dia ke rumahnya. Rumahnya masih sederhana, dia menjadi kepala Hamas. Tapi mereka ke rumahnya, rumahnya masih kecil, sederhana, tidak terlalu mewah. Biasa ada, seperti orang biasa. Terus, tanya, Abu Ibrahim, ditanya sama temannya, Abu Ibrahim, dia teman-berteman, kamu sekarang menjadi jabatan dan menjadi kepala ini. Kenapa rumahnya gitu? Dia bilang, enggak. Rumah saya semakin kecil di dunia, semakin besar di akhirat. Masya Allah. Saya gak mau lebarin rumah saya. Kalau lebarin saya bisa, tapi gak mau. Nanti kecil rumah saya di surga, gitu jawabannya. Nah, orangnya sama sekali tidak mencintai dunia. Dunia datang ke dia, tapi dia menolak. Dia kan bisa beli semuanya, dia bisa membeli apapun, gitu. Tapi dia, dia sama sekali enggak. Karena fokus di satu tujuan itu. Nah, dengan wafatnya Yahya Sinwar, rahimahullah, nih, ada berita lagi nih, Bang Odai. Ini, Bang Odai jadi tempat kita mengklarifikasi berita lah, ya. Jadi, katanya nih, setelah Yahya Sinwar wafat ini, Hamas itu tidak langsung menunjuk seorang pemimpin untuk menggantikan posisinya Yahya Sinwar. Katanya sampai Maret 2025. Jadi sekarang ini yang memimpin itu bentuknya komite isinya lima orang. Itu, saya berita ini, dapat berita ini dari, ya dari media lah ya. Bagaimana, Bang Odai, benar gak seperti itu? Setahu saya tidak benar, karena tidak ada yang tahu Hamas itu tidak mengkeluarkan berita mau kapan memilih pemimpinnya atau apa. Karena tidak ada yang tahu, ya mereka tahu Hamas itu. Atau bisa jadi setelah kejadian Ismail Hania, kemudian Yahya Sinwar, akhirnya Hamas memilihnya itu yaudah, diem-diem aja gitu. Tidak dipublikasi apa, seperti itu juga? Enggak juga. Selalu Hamas memilih. Pasti akan publikasi? Iya, pasti. Harus ada pemimpin gitu. Tapi mungkin sekarang butuh waktu untuk merapihkan politiknya gitu di dalam. Karena Hamas itu organisasi yang sangat profesional gitu. Mereka ada pemilu, ada prosedur, ada hal-hal sembunyi-sembunyi ya. Iya, harus melewati. Dan banyak ahli juga untuk menjadi pemimpin di dalam Hamas. Ada Khalid Mishaal, Khalil Al-Hayab, banyak nama-nama yang Masya Allah mereka memang beda sama Yahya Senwar, tapi mereka juga punya karakter sendiri dan punya kelebihan masing-masing gitu. Dan hal ini saya berpikir mungkin ini beropaganda dari Israel supaya bikin orang Palestina atau orang Muslim itu sedikit berpikir atau melemahkan. Jadi, tidak bisa dapat percaya kecuali dari Hamas. karena Hamas atau para Mujahidin selalu mengkeluarkan berita dari website-nya sendiri atau dari social media-nya sendiri dan itu berita yang kita percaya gitu. Dan maaf, masalah pemilihan pemimpin itu menurut saya tidak terlalu terpengaruh gitu. Karena Hamas itu organisasi besar. Dia tidak tergantung orang. Jadi, sekarang Hamas itu tanpa kepala atau tanpa pemimpin. Tapi masih bisa jalan gitu. Bisa jalan dan bisa melawan Israel. Semua rencananya oke-oke. Karena mereka tidak tergantung. Memang kita rugi banget dan kita sedih banget. Kita menghilangkan pemimpin Hamas yang cerdas, yang kuat, yang menakuti Israel. Tetapi, ya itu harapan mereka. Dan ini yang terjadi kadarullah. Kita tidak bisa berhenti. Misalkan Ya Hasanwar sudah meninggal, kita lemah, daun. Sudah tidak begitu. Rasulullah memerangi orang kafir dan sahabatnya terdekat. Bahkan paman Rasulullah Hamzah itu orang menakuti kafir. Semua orang kafir takut sama dia. Di perang Uhud meninggal syahid. Apakah Rasulullah berhenti dan para muslimin berhenti? Sudah. Hamzah sudah dibunuhkan. Dia orang paling ditakuti sama kafirin. melemah, mundur. Tidak. Kita tetap semakin maju, semakin semangat, semakin percaya bahwa ini semakin kita mendekat sama tujuan kita. Dan itu pesan dia juga. Jangan meninggalkan perjuangan. Harus melanjut, harus meluruskan. Kita melaksanakan wasiahnya. Jadi yang mau saya sampaikan, kita sebagai orang Palestina tidak tergantung siapapun. karena ada namanya rakyat Palestina. Walaupun sebesar Yahya Senwar, sebesar Ismail Hania, sebesar siapapun, mereka ini pemimpin kita yang kita hormat, sangat cintai. Tetapi kalau terjadi kadarullah mereka meninggalkan dunia ini, kita harus jalan, terus maju sampai Palestina merdeka insyaAllah. Jadi harapan Zionis Israel dengan terbunuhnya Yahya Senwar ini salah kalau mereka menganggap ini akan memukul mundur Hamas. Nah benar, mereka salah. Semakin salah besar karena mereka belum mengerti apa akidahnya Hamas, apa akidahnya orang Palestina. Mereka tidak tahu bahwa orang Palestina itu sudah siap menjadi syahid, sudah siap berjuangkan diri, mengkorbankan diri untuk memerdekakan Palestina. Karena mereka sendiri takut dari kematian, takut dari itu mereka tidak bisa berjuang seperti itu. Saya pernah baca quote bagus nih Bang Gaudari tentang itu nih. Quotnya sebenarnya dalam bahasa Inggris, tapi kalau diartikan bahasa Indonesia ini kira-kira kurang lebih seperti ini. Kamu tidak akan bisa menang melawan sebuah negara yang cita-cita warganya adalah kematian. Benar. Cita-cita warganya adalah syahid. Benar. Itu saya melihat itu ada di rakyat Palestina sih. dan di pejuang-pejuangnya. Itu sangat benar dan saya itu sangat bangga menjadi orang Palestina dan saya berharap insya Allah kalau sudah buka Palestina, sudah mulai dibuka aksesnya, saya mau ke sana. karena keluarga saya, teman saya, sahabat, semua kenangan saya ada di Palestina. Masih di Khan Yunis? Iya, di Khan Yunis. Keluarga. Tahun lalu, Alhamdulillah, 2023, saya pernah ke sana bersama istri saya. Oh, sebelum Oktober? Sebelum Oktober, bulan Maret. Belum Maret. Masih kondisinya bagus dan baik Gaza saat itu. Waktu itu. dan rindu sekali saat ini mau ke sana lagi. Walaupun sudah hancur semuanya, tapi saya yakin nanti insya Allah kita bisa bangun Gaza lagi dan bisa merdeka insya Allah Palestina. Barusan Bang Odai jadi ngespil nih. Ternyata Bang Odai sudah punya istri ya? Iya. Alhamdulillah. Alhamdulillah ya. Teman-teman TSF, Bang Odai sudah punya istri. Pengumuman. Nah, ini masuk ke part kedua nih. Baik, yang salih, yang menjaga saya dan harta saya dan anak saya. Langsung kena dikode ini Bang Odai nih ya. Wah, langsung ini berpikir. Yaudah sama saya aja gitu. Oh gitu? Iya. Bang Odai langsung nyeletuk begitu? Iya. Masya Allah. Kena ini kodenya nih. Awal berjalanan saya di luar ini kecelakaan. Masih enam bulan ya kecelakaan dan di dalam kondisi yang sangat susah di Malaysia gitu. Terima kasih. Terima kasih.